Temuan terkini, Selat Muria terkubur 20 meter jika dibor menyembur air laut. Banjir besar yang melanda kawasan pantura Jawa Tengah terutama di Kabupaten Demak ternyata dikaitkan dengan sejarah panjang. Sebagai informasi, banjir yang terjadi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah disebabkan jebolnya sejumlah tanggul. Selain itu, intensitas hujan yang sangat tinggi dalam sepekan terakhir juga menjadi pemicu banjir di Demak. Akibatnya, wilayah kecamatan Karanganyar, Demak kembali terendam banjir setinggi 1,5 meter karena air melimpas ke jalan. Dilansir Tribunjateng.com, di tengah terjadinya banjir di Demak ternyata ada berbagai spekulasi yang beredar berkaitan dengan Selat Muria. Selat Muria menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Muria. Bukti keberadaan Selat Muria pada zaman dahulu ditemukan di Desa Wonosoco, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Bukti terkini, ketika membuat sumur bor dengan kedalaman 20 meter, air yang keluar merupakan pasir dan memiliki rasa asin seperti air laut. Keberadaan fosil dan fenomena air asin ini memberikan gambaran akan kejayaan Selat Muria yang kini lenyap, seolah ditelan bumi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.